Pupur suka makan sayur, penulis Inten Sukma Pratiwi, penutur Putri Ayu Wijayanti, musik ilustrasi oleh Windu Estianto. Hari ini hari minggu, Putupurnama berkumpul bersama orang tuanya. Mereka akan sarapan bersama. Pupur, begitu orang tuanya memanggil Putupurnama. Pupur, ayo sayurnya dimakan. Aku tidak suka sayur, Bu. Jawab Pupur, makan sedikit saja agar kamu sehat. Kata ibu, tidak mau. Jawab Pupur. Pupur hanya mau makan dengan ayam goreng. Selesai makan, ayah mengajak Pupur ke kebun belakang. Ayah mengajarkan Pupur cara menanam benih sayur. Pupur sangat senang. Pupur sangat rajin menyirami tanaman-tanaman itu. Ia juga memberi pupuk agar tanaman subur. Suatu hari, Pupur melihat tanamannya tumbuh rimbun. Ayah, ibu, kemarilah, tanaman kita sudah rimbun. Kata Pupur. Ayah dan ibu menghampiri Pupur. Tanaman sayur memang sudah siap dipanen. Ada kacang panjang, bayam, kangkung, dan sebagainya. Ibu segera mengambil keranjang. Keranjang digunakan untuk tempat sayuran yang dipetik. Mereka mulai memetik sayuran. Saat sedang asyik memetik, tiba-tiba Pupur berteriak. Ayah, ibu, tolong. Ayah dan ibu terkejut. Mereka segera menghampiri Pupur. Ada apa Pupur? Tanya ibu. Ibu, lihat di daun bayam itu. Jawab Pupur. Oh, itu hanya ulat. Kata ibu. Aku takut. Aku tidak mau memetik sayuran lagi. Kata Pupur. Pupur menangis. Jangan takut. Ulat itu tidak akan menggigitmu. Ulat itu tidak beracun. Ulat itu juga tidak membuat gatal. Kata ayah. Jika ada ulat pada sayuran, artinya sayuran sehat. Sayuran tidak mengandung pesticida. Pesticida membahayakan kesehatan. Kata ibu. Benar. Ulat saja suka makan sayuran sehat. Kenapa Pupur tidak? Tanya ayah. Pupur tidak menjawab. Ia hanya melihat tanaman sayur di sekitarnya. Ia, tanamannya terlihat sehat. Kata Pupur. Ayah dan ibu tersenyum. Mereka melanjutkan lagi memetik sayur. Wah, banyak hasil panen kita ya. Kata ayah. Ia, iya. Aku sangat senang. Kemana kita akan bawa sayurannya? Kata Pupur. Ayo, ikut ibu pergi ke dapur. Kita akan membuat sesuatu. Kata ibu. Baiklah. Jawab Pupur dan ayah. Sesampainya di dapur, Pupur mencuci sayuran. Sayuran yang sudah bersih lalu direbus oleh ibu. Setelah matang, sayuran itu dipotong-potong oleh ayah. Kemudian ibu menggoreng kacang. Mereka memasak sambil bernyanyi. Petik-petik sayur di kebun. Tanah subur, sayurnya rimbun. Olah-olah janganlah salah. Sayur sehat, rasa tak kalah. Banyak sayur bisa dimakan. Penyakit pun kita kalahkan. Tubuh kita menjadi kuat. Suka sayur, anak yang hebat. Selanjutnya, ayah mengulek garam. Terasi dan cabai. Setelah rata, ditambahkan kacang tanah matang. Pupur membantu menambahkan air. Jadilah bumbu kacang. Kemudian, ayah memarut kelapa. Ibu mengulek garam, terasi, dan cabai. Ditambah kemiri agar terasa gurih. Bumbu ini dicampur dengan kelapa parut. Jadilah bumbu kelapa. Sayur yang sudah dipotong ditata dalam sebuah piring. Sayur itu diberi bumbu kacang dan bumbu kelapa. Ini namanya serombotan. Serombotan siap disantap. Kata ibu. Ibu, aku mau coba makan serombotan. Aku penasaran dengan rasanya. Kata pupur. Kemudian, mereka makan bersama. Namun, sebelum makan, mereka berdoa. Serombotannya enak sekali. Pupur mau nambah lagi, ah. Kata pupur. Ibu sangat senang melihat pupur mau makan sayur. Ayah suka serombotan. Ayah suka sayur. Pupur gimana? Tanya ayah. Pupur suka makan sayur. Jawab pupur dengan ceria. Ayah dan ibu pun tertawa gembira. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati